Ini hanya stripping dan PSSI Liga 1 juara 2023, juara Indonesia, juara 2023, bangun! Pusai juara Liga 1 musim 2022-2023 dirayu oleh PSM Makassar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan akan memberikan bonus. Bonus tersebut mencapai 2 miliar. Seperti diketahui, PSM berhasil mengangkat trofi musim ini. Namun, hingga saat ini, piala dan gelar juara jadi satu-satunya yang didapat PSM Makassar tanpa adanya hadiah uang tunai. Wasip harus miung 10-15, Liga akan berputar bulan Juli 1. Ini kan semua ada, tapi perbaikan kita harus lakukan. Nah, jadi khusus yang ini saya sudah putuskan tadi, supaya jangan melebar hal-hal yang tidak penting. Tahun ini, biar saya ambil posisi, saya kasih 2M buat juaranya. Tetapi untuk tahun depan, harus menjadi konsisten di Liganya itu sendiri dan keuangan dari Liga dan PSSI ini harus benar-benar terbuka dan transkaran. Dan saya akan bersih-bersih seperti yang saya lakukan. Uang-uang harus benar-benar dipertanggapkan. Apakah yang di Liga, apa yang di PSSI. Dan untuk yang sekarang, saya berikan yang 2 miliar, tahun depan harus menjadi sebuah sistem. Sistem yang disepakati bersama-sama antara Liga, PSSI, Klub. Supaya ini semua terbuka, tidak ada apa, saling menyalahkan atau saling menjatuhkan. Nantinya lanjutan kompetisi level tertinggi sepak bola Indonesia musim 2023-2024 akan berlangsung pada 1 Juli mendatang. Selain itu, Erick Thohir juga telah meminta detail jadwal kepada BDLIB. Rancangan jadwal tersebut nantinya akan diberikan pada 20 April mendatang. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.